Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky, dan kali ini kita akan mereview Lineage OS versi 18.1, dan ini merupakan versi yang ofisial. Oke, pertama kita lihat dulu di bagian tentang OSnya guys. Kita masuk ke setting, dan Lineage OS versi 18.1 ofisial ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.261 Perf Plus, di mana ini berjalan cukup baik sih di HP saya. Oh iya, kalau kalian tipe orang yang mudah bosan dengan tampilan OS dan suka melakukan kustomisasi tampilan, maka Lineage OS versi 18.1 ofisial ini mungkin tidak cocok buat kalian. Ya, OS ini tidak memberikan tool selengkap untuk melakukan kustomisasi. Di bagian setting di sini tidak ada tool khusus, namun kita bisa mengakses sistem. Di dalamnya di sini kita dapat mengatur sedikit tentang status bar, dan di sini terdapat ikon baterai, kemudian posisi jam, dan menampilkan persentase baterai. Ya, sesimpel itu saja. Di bagian tombol di sini kita juga dapat melakukan sedikit settingan, misalkan mengakhiri panggilan dengan menggunakan tombol power, dan lain sebagainya. Di bagian menu tampilan sendiri, di sini cuma tersedia beberapa settingan dasar dari HP, seperti kecerahan adaptif, gaya wallpaper, kemudian ukuran font, kemudian ukuran tampilan, layar kunci, dan lain sebagainya guys. Dan tampilan OS ini khas AOSP banget guys, mulai dari status bar, kemudian di volume bar stylenya, ini khas AOSP, di bagian recent apps juga sama aja guys. Tab dan tahan bagian home screen kita akan mengakses beberapa shortcut ya. Di sini terdapat style layar utama, kemudian widget, dan gaya wallpaper. Di bagian wallpaper, di sini terdapat beberapa wallpaper bawaan dari OS yang cukup bagus sih. Kemudian kita juga bisa mengatur gaya, peta, dan juga jam stylenya, yang cuma ada tiga aja. Pokoknya liat OS 18.1 versi ofisial ini tidak bisa diandalkan kalau urusan kustomisasi tampilan. Next untuk performa, pertama di sini saya melakukan tes dengan menggunakan Geekbench 5. Dan skor yang didapatkan yaitu 272 untuk single core dan 1145 untuk multi core-nya. Ini angka yang cukup tinggi, kemudian saya tes lagi dengan menggunakan GPU benchmark. Dan skor yang didapatkan yaitu 456.000. Lagi-lagi ini skor yang tinggi guys. Selanjutnya saya tes juga dengan menggunakan CPU throttling dan ini hasil performanya. Di bagian grafik performa, di menit-menit pertama ini masih lancar, masih bagus, performanya tinggi dan stabil. Namun memasuki menit kedua untuk performanya mulai turun dan naik turun hingga seterusnya guys. Untuk maksimal performanya ada di 112,095 GHz. Rata-ratanya ada di 99,988 GHz dan minimalnya ada di 83,398 GHz. Dimana ini performa yang tidak bisa dibilang bagus, ini performa yang rendah. Ya semoga aja nanti untuk performa gamingnya juga bagus ya. Oh ya, di sini untuk maksimal CPU clocknya ada di 1,8 GHz. Oke, langsung aja kita tes untuk game pertama saya mainkan PUBG Mobile. Dan settingan grafik yang saya dapatkan yaitu di HD dan juga Hike atau kita juga bisa memain di Smooth Hike. Game ini berjalan cukup lancar dan saya jarang sekali menemukan adanya trend drop atau lag selama bermain game ini. Oke banget deh pokoknya. Untuk suhu sendiri juga tidak bertambah secara signifikan. Kemudian saya tes juga untuk bermain Asphalt 9. Untuk game ini saya mendapatkan settingan grafiknya ada di low dan selama permainan game ini masih lancar. Namun saya sering sekali mendapatkan lag selama bermain game ini guys. Dan itu cukup beranggur sih. Dan saya ingin mencoba bermain Genshin Impact di OS ini. Namun sayang sekali untuk Genshin Impact di Playstore tidak tersedia ya untuk OS ini. Saya tidak tahu ini apakah ini bug atau apa. Dan akhirnya saya tidak bisa bermain Genshin Impact di OS ini. Oh iya kalau kalian tahu bagaimana caranya menginstall Genshin Impact di OS ini. Kalian bisa kasih tahu kita dengan menulisnya di kolom komentar. Kemudian untuk performa speaker sendiri ini bagus. Dan untuk bassnya juga terasa. Powernya juga cukup ganceng guys. Terima kasih telah menonton! Oh iya dan disini terdapat satu fitur kecil yang saya sukai yaitu kita bisa menambahkan penyimpanan internal ponsel kita. Ya disini kita bisa mengatur SD card kita menjadi dua bagian. Yang pertamanya itu menjadikan penyimpanan ponsel tambahan. Dan yang kedua menjadikan penyimpanan portable. Jadi disini kita bisa menambah penyimpanan internal kita guys. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa saat kita ingin menambahkan SD card sebagai penyimpanan internal. Maka disini kita harus melakukan format pada SD card kita. Jadi semua file yang ada di SD card akan terhapus. Oke selanjutnya untuk kelemahan ya. Disini yang pertama yaitu tidak terdapatnya fitur kustomisasi. Dimana saya memang orang yang mudah bosan dengan tampilan OS. Jadi saya memerlukan fitur kustomisasi yang lengkap guys. Kemudian yang kedua disini kita tidak bisa bermain Genshin Impact di OS ini. Ya kalau kalian pemain ataupun suka banget bermain Genshin Impact. Jadi OS ini tidak cocok buat kalian. Mending bisa cari OS lain. Selanjutnya yaitu di bagian recent apps. Nah disini di bagian recent apps terdapat shortcut screenshot aja di bagian bawah. Dan selama penggunaan OS ini saya sering salah pencet ya. Karena biasanya di OS lain itu di bagian bawahnya ini adalah hapus. Namun disini diganti menjadi screenshot dan saya sering salah pencet. Oke untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Dan disini saya menggunakan Orenfox recovery. Oh ya disini sebelum penginstalan yang perlu teman-teman ketahui. Yaitu kita akan melakukan format data. Jadi pastikan kalian menyimpan file OSnya dan juga gapsnya itu di SD card. Karena nanti semua penyimpanan internal kita akan kita hapus guys. Oke kita masuk di web. Dan disini kita pilih Delvick, Judge Data System dan juga Vendor. Kemudian kita swap ke kanan untuk proses penghapusannya. Kita tunggu aja yang prosesnya selesai. Next kita akan melakukan format data. Dan disini kita klik yes kemudian kita klik ok. Oh ya disini kita harus melakukan format data ya. Karena di beberapa forum teman-teman mengatakan waktu menginstal internet OS 18.1 versi ofisial ini terjadi bootloop. Maka disini saya melakukan format data. Dan hasilnya OS saya tidak bootloop dan berhasil terinstall guys. Setelah itu kita masuk di files dan disini kita pilih OS kita. Kemudian kita swap ke kanan untuk proses penginstalan OSnya. Setelah proses penginstalan OS selesai kita masuk lagi ke file dan kita pilih gaps. Kemudian kita swap ke kanan untuk proses penginstalannya. Dan setelah proses penginstalan selesai kita bisa langsung pilih reboot system dan kita tunggu hingga masuk ke menu OS kita. Oke dan itu tadi untuk proses penginstalan dan juga review dari Lineage OS 18.1 versi ofisial. Oke dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.